Pendekar sadis, jilid 07. Apa pula ini? Nanti ong pek dibunuh orang, kalian malah hendak menyalahkan dia yang sudah mati. Bukannya mencari siapa pembunuhnya, malah tidak perlu lagi dicari pembunuhnya, karena kami berdualah pembunuhnya tiba-tiba Kui Lin menjawab. Jawaban ini membuat Sin Leong terbelalak hingga dia memandang wajah dua orang adiknya itu dengan muka berubah agak pucat, kemudian menjadi merah sekali. Kalian, kalian sudah gila tanyanya gagap. Tidak, Leong ku. Bukan kami yang gila melainkan Nanti ong pek. Pada suatu malam dia membius encilan dengan asap bius, kemudian dia menodai encilan. Nah, kami berdua lalu mengeroyoknya dan membunuhnya. Oh Sin Leong merasa lemah saking kagetnya mendengar ini dan dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Terbayang olehnya ketika masih remaja, Nanti ong pek pernah mengganggu bicu dan hendak memaksa bicu untuk dicium sehingga pernah dia turun tangan dan menghajar Nanti ong pek. Sejak remaja pria itu memang berwatak matuk keranjang dan kiranya watak itu masih terus berkembang sehingga dia tidak segan-segan untuk memperkosa kakak iparnya sendiri. Mengerti kahengkah sekarang, Leong ku kuilan kini melanjutkan keterangan adiknya, aku telah ternoda, walaupun itu terjadi di luar kesadaranku, akan tetapi hampir saja aku membunuh diri kalau suamiku tidak begitu bijaksana untuk memaafkan serta melupakan semua itu. Tentu saja kepada orang lain kami tidak mau menceritakan adik itu, dan kami mengatakan saja bahwa Tiong pek tewas oleh penjahat yang tak kami kenal. Kemudian, akulah yang membujuk-bujuk Lin Mui untuk menjadi istri suamiku, agar kami bertiga tak berpisah lagi, dan kami bertiga hidup rukun dan bahagia. Salahkan itu, Leong ku? Apakah engkau lebih suka melihat Lin Mui menjadi janda kembang, digoda dan dihina oleh setiap orang pria matuk keranjang? Adakah yang lebih tepat daripada suamiku untuk menjadi suaminya seperti sekarang ini? Sin Leong tidak mampu menjawab dan pada saat itu masuklah dua orang anak berlari-lari dari belakang, diikuti oleh dua orang pengasuh wanita tua. Dua orang itu berusia kurang lebih 5-6 tahun, yang lelaki berusia 6 tahun dan yang perempuan 5 tahun. Wajah mereka begitu serupa seperti dua anak kembar saja dan mirip dengan kuilan dan kuilin. Anak laki-laki itu sudah lagi menghampiri kuilan dan merangkul pangkuan wanita ini, sedangkan anak perempuan itu lari merangkul kuilin mereka tertawa-tawa dan agaknya mereka tadi memang berlomba lari untuk menghampiri ibu mereka. Melihat ini, Sin Leong mengerti bahwa tentu anak laki-laki itu putera kuilan dan anak perempuan itu puteri kuilin mereka anak-anak kalian akhirnya dia dapat bertanya dan semua kekakuan, semua kemarahan lenyap sudah dari suaranya. Melihat sikap Sin Leong yang sudah tidak marah lagi, barulah Haisan menjawab sambil tersenyum. Yang tua melahirkan yang muda, yang muda melahirkan yang tua. Tentu saja jawaban ini sengaja diucapkan seperti itu agar tidak diketahui oleh dua orang anak itu, akan tetapi Sin Leong mengerti maksudnya. Kiranya tadi dia salah sangka, anak laki-laki yang merangkul kuilan itu adalah putera kuilin, sedangkan anak perempuan yang lebih muda dan merangkul kuilin itu justru puteri kuilan. Hayo kalian memberi hormat kepada pamanmu. Ini adalah paman Ciasin Leong kata dua orang wanita kembar itu kepada anak-anak mereka dan kini wajah mereka berseri gembira sungguhpun masih ada bekas air mata pada pipi mereka. Paman, saya Ciu Bun Hang memberi hormat kata anak laki-laki itu dengan sikap gagah. Paman, saya Ciu Lian Hang memberi hormat sambung anak perempuan itu dengan gaya lucu dan manja. Sin Leong meraih keduanya dan merangkul mereka. Anak-anak baik, katanya terharu. Baru dia sadar bahwa kemarahannya tadi sebetulnya tiada gunanya sama sekali. Bukan hanya bahwa kenyataannya dua orang adiknya itu sama sekali tidak dapat disalahkan, demikian pula Ciu Haisan yang tidak dapat dipersalahkan, juga apa gunanya ribut-ribut? Mereka berdua sudah hidup dengan rukun dan sejahtera di samping tokoh Siao Lim Pai itu, dan masing-masing telah mempunyai seorang anak. Karena mereka masih akan berbicara tentang banyak hal, maka Kui Lan dan Kui Lin lalu menyuruh dua orang anak itu supaya bermain-main di luar. Mereka menjura dan keluar, dan masih terdengar oleh Sin Leong suara mereka. Aku yang lebih dulu menyentuh Ibu Lan kata anak laki-laki itu. Tidak, aku yang lebih dulu merangkul Ibu Lin bantah adiknya. Sin Leong tersenyum kagum. Agaknya bagi kedua orang anak itu, mereka masing-masing memiliki dua orang ibu yang sama-sama mereka sayang. Betapa bahagianya mempunyai dua orang ibu seperti Kui Lan dan Kui Lin ini, agaknya sedikit pun tidak mempunyai rasa cemburu atau iri, dan seakan-akan mereka itu bersatu hati membagi kebahagiaan berdua. Leong ke, kenapa engkau pergi tidak bersama istrimu Kui Lin bertanya. Mereka, istri dan anakku, datang bersamaku dan menanti di losmen. Ahaha, kenapa di losmen? Kenapa tidak diajak ke sini Kui Lin menegur. Wajah Sin Leong menjadi merah. Karena tadinya, ah, kupikir, tidak enaklah dengan adanya urusan, tetapi sekarang tentu saja mereka akan kuajak ke sini. Biarlah kuambil mereka. Keluarga Chiu merasa gembira sekali mendengar bahwa Sin Leong datang bersama Bicu dan seorang putra mereka. Oleh karena itu, pada waktu Sin Leong meninggalkan rumah itu untuk menjemput anak istrinya, Kui Lan dan Kui Lin langsung sibuk mempersiapkan segala galanya untuk menyambut tamu-tamu itu. Dengan hati lapang karena melihat keadaan adik-adiknya itu, Sin Leong bergegas menuju ke losmen di mana anak istrinya menunggu. Dia ingin cepat-cepat menceritakan berita baik tentang adik-adiknya itu kepada Bicu. Akan tetapi apa yang dihadapinya ketika dia tiba di losmen? Anak istrinya sudah tidak ada di situ. Sebagai gantinya, pengurus losmen menemuinya dengan wajah pucat dan membayangkan kekhawatiran hebat. Pengurus losmen itu cepat menyerahkan sebuah sampul surat kepadanya, sampul yang panjang dan ditulisi dengan huruf-huruf berwarna merah. Pak Sankui mengundang pendekar lembah naga untuk datang berkunjung. Metu Sin Leong terbelalak memandang sampul itu. Dia pun teringat akan percakapannya dengan ayah kandungnya yang menuturkan tentang munculnya datuk-datuk kaum sesat, diantaranya adalah yang berjuluk Pak Sankui, setan pegunungan utara, yang kabarnya merupakan datuk kaum sesat di daerah utara itu. Dan kini datuk itu telah mengundangnya untuk berkunjung. Akan tetapi apa yang terjadi dengan anak istrinya? Dengan sikap tetap tenang dia memandang kepada pengurus losmen itu, dan suaranya berwibawa ketika dia bertanya, kemana perginya istri dan puteraku? Apa yang terjadi dengan mereka? Hayo ceritakan yang sebenarnya. Pengurus losmen itu tampak ketakutan. Dia berkali-kali menjura dengan hormat. Maafkan kami semua, si Cu, kemudian dengan suara terputus-putus pengurus losmen itu mulai menceritakan apa yang telah terjadi selagi Sin Leong tidak berada di situ. Sesudah ditinggalkan oleh Sin Leong, Bicu dan puteranya, Han Tiong, duduk di seram di depan losmen itu, melihat-lihat ke arah jalan raya yang cukup sibuk itu. Kemudian datang serombongan orang, laki-laki yang kelihatan kasar dan melihat sinar mati mereka yang kurang ajar, Bicu lalu mengajak puteranya untuk masuk ke dalam kamar mereka. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara ribut-ribut dan karena hatinya tertarik, Bicu lalu mendengarkan dari celah-celah daun pintu yang dibukanya sedikit. Terdengar suara keras membentak-bentak pengurus losmen. Hayo cepat periksa dalam buku tamu, apakah ada tamu yang bernama Chia Sin Leong? Mendengar ini, tentu saja Bicu menjadi terkejut dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Dia mendengar suara pengurus losmen itu tergagap-gagap. Ada, ada, tapi dia sedang keluar. Kemana? Hayo katakan kemana. Tidak, tidak tahu. Plak. Plak terdengar dua kali suara tamparan yang disusul mengaduhnya pengurus losmen itu. Sungguh mati, dia keluar tanpa memberitahu kemana, Ampunkan saya, ampunkan saya. Hem, kalau tidak berterus terang, mana bisa ada ampun bentak suara kasar tadi. Mendengar ini, Bicu tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dibukanya daun pintu dan dia pun melangkah lebar menuju ke ruangan depan di mana terjadinya keributan itu. Dia melihat seorang lelaki tinggi besar yang mencengkeram punggung baju pengurus losmen dengan sikap mengancam, sedangkan para pelayan dan tamu di situ bahkan menjauhkan diri dengan sikap ketakutan. Beberapa orang lain yang agaknya menjadi teman-teman si tinggi besar itu memandang dengan mulut menyeringai seolah-olah sedang menghadapi tontonan yang menyenangkan. Aku adalah istri Chiasin Leong. Siapalah yang mencari suamiku Bicu membentak sambil melangkah maju. Saking marahnya, Nyonya ini tidak tahu bahwa putranya juga berada di belakangnya, karena tadi Han Tiong mengikuti ibunya. Orang tinggi besar itu cepat memutar tubuhnya sambil melempar tubuh pengurus losmen itu ke sudut. Orang tinggi besar itu memiliki wajah yang menyeramkan, wajah orang kasar dengan kumis tebal melintang dan muka penuh berwok sehingga yang nampak hanyalah sepasang metabolat besar menonjol keluar, hidung pesek dan gigi besar-besar nampak ketika dia menyeringai. Bagus! Kebetulan sekali, jadi engkau adalah istrinya? Hem, engkau orang kasar mengapa hendak mencari suamiku bentak Bicu yang sudah marah sekali melihat orang ini bersikap kasar terhadap pengurus losmen, bahkan telah menampar sampai muka orang itu matang biru. Eh hem, suamimu yang berjuluk pendekar lembah naga tanya orang kasar itu dengan sikap yang amat memanaskan hati Bicu. Sementara itu sedikitnya delapan orang teman si kasar itu sudah mengurungnya, dan baru dia melihat bahwa Han Tiong juga berada di situ. Han Tiong, mundurlah Bicu berkata kepada putranya, akan tetapi sudah tidak ada jalan keluar lagi karena tempat itu telah terkurung. Suamiku benar adalah pendekar lembah naga, kalian mau apa Bicu membentak? Hahaha, cuan besar kami hendak mengundang pendekar lembah naga, tapi seng pendekar tidak ada, yang ada hanyalah istrinya yang cantik dan anaknya, Maka biarlah kami mengundang istrinya dan anaknya, agar seng pendekar dapat menyusulnya nanti. Marilah, nyonya manis, engkau ikut bersamaku menghadap cuan besar setelah berkata demikian, tiba-tiba si tinggi besar itu mengulurkan tangan hendak mencengkeram, akan tetapi sengaja dia mencengkeram ke arah dada Bicu, disambut suara tawahahihi oleh para temannya. Keparat jahanam kau Bicu mengelak dan dari samping tangannya menampar ke arah muka yang menyeringai lebar itu. Mungkin karena tamparan Bicu terlampau cepat atau memang laki-laki itu memandang terlalu rendah, akan tetapi tahu-tahu telapak tangan Bicu sudah tepat mengenai pipi orang itu. Laki, orang itu terkejut, terhuyung sambil mengusap pipinya yang seketika menjadi bengkap. Matanya melotot dan dia meludah, ludah bercampur darah karena bibirnya telah pecah. Sebu, tangkap bentaknya marah dan kini dia sungguh-sungguh menyerang dengan pukulan yang keras ke arah Bicu. Akan tetapi dengan mudah saja nyonya ini mengelak dan kakinya menyambar. Untung si kasar masih cepat meloncat ke belakang sehingga tendangan itu leput, kalau mengenai pusarnya tentu dia tak akan mampu bangun kembali. Dan mengamuklah Bicu, dikeroyok oleh sembilan orang-orang kasar. Akan tetapi tiba-tiba Hantiong berteriak, lepaskan aku. Bicu terkejut dan cepat menengok. Kiranya Hantiong telah disergap dari belakang dan ditangkap orang, dan kini sebatang golok sudah ditempelkan di leher anak itu. Wajah Bicu menjadi pucat dan dia menyerbu ke arah putranya. Mundur. Kalau engkau melawan terus, anak ini akan kami sembeli lebih dulu bentak orang yang menangkap Hantiong. Hem, apa maksud kalian bentak Bicu? Sedikit pun tidak merasa takut sungguh pun damdiam. Dia sangat mengkhawatirkan putranya. Sedikit saja kau genggu dia, kalian akan menyesal dilahirkan di dunia. Akanku keluarkan semua isi perut kalian, kuhancurkan kepala kalian sampai lumat. Si tinggi besar dan teman-temannya merasa jori juga menghadapi ancaman wanita yang perkasa itu, yang suaranya terdengar nyaring penuh dengan kesungguhan. Tentu mereka percaya bahwa wanita seperti itu, dengan sinar mati seperti itu, pastilah akan sungguh-sungguh berusaha memenuhi ancamannya apabila mereka sampai berani mengganggu putranya. Toa Nio, kami adalah utusan tuan besar kami untuk mengundang pendekar lembah naga. Untuk memastikan bahwa dia akan datang berkunjung, maka kami mengundang Toa Nio dan Kongcu ini untuk ikut bersama dengan kami, baik secara halus maupun kasar. Boleh Toa Nio pilih. Kalau Toa Nio berdua mau ikut dengan baik-baik, maka kami pun tidak berani bersikap kasar. Gicu berpikir sebentar. Dia tidak takut menghadapi mereka, akan tetapi karena di situ ada Hong Tiong, tentu saja dia tidak boleh bertindak sembrono. Kalau saja sampai terjadi kekerasan, bukan tak boleh jadi kalau putranya akan celaka. Padahal, suaminya sedang tidak berada di situ dan jika hanya mengandalkan kepandainya sendiri saja maka amat berbahayalah bagi putranya. Sebaliknya, kalau dia menurut dan membiarkan dia beserta putranya di bawah, tentu nanti Sin Leong akan dapat membebaskan mereka. Baik, kami ikut asal tidak dilakukan kekerasan katanya dengan tegas dan dia pun lalu menghampiri putranya. Sambil menggandeng tangan Hong Tiong, dia lantas keluar diiringkan oleh sembilan orang laki-laki itu dan ternyata sebuah kereta sudah menunggu di luar. Bicu beserta putranya dipersilakan naik kereta yang segera dibalakan, diikuti oleh mereka yang menunggang kuda, keluar dari pekarangan Losmen, ke jalan raya. Demikianlah keterangan yang didapatkan Sin Leong dari pengurus Losmen yang mukanya masih biru-biru. Sesudah mendengar penuturan ini, Sin Leong mengerutkan kedua alisnya dan memandang kepada tulisan di atas sampul. Tidak terdapat surat di dalam sampulnya, hanya tulisan tinta merah yang merupakan undangan menyolok dari penulis surat yang menamakan dirinya Pak San Kui, Setan Gunung Utara, itu. Dimanakah rumah Pak San Kui ini? Tanyanya kepada pengurus Losmen. Pengurus Losmen itu menggeleng kepala. Saya tidak tahu, si cu, bahkan semua orang di sini yang kutanyai tidak ada yang tahu. Sepanjang pengetahuan kami, di kota ini tidak ada jagoan yang berjuluk Pak San Kui itu. Dan orang-orang tadi pun agaknya orang-orang dari luar kota, suara mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dari utara. Hati Sin Leong mulai merasa heran dan bercampur gelisah. Menurut penuturan ayahnya, Pak San Kui adalah seorang datuk besar di daerah utara dan bertempat tinggal di kota Taigoan, di Provinsi Sansi. Mengapa kini anak buahnya berada di Lok Yang dan bagaimana pula mengenal dia dan tahu bahwa dia berada di situ, lantas mengirim undangan dengan Carrie yang kasar seperti itu? Dia teringat kepada Chiu Hai San. Ahaha, tentu suami Kui Lan dan Kui Lin itu akan dapat memecahkan teka-teki ini, kemudian memberi tahu ke mana dia akan dapat mencari dan menemukan istri dan putranya. Dia tahu bahwa Bicu tentu terpaksa menyerah demi keselamatan Hong Tiong dan juga karena istrinya yakin bahwa dia tentu akan menyusul dan menyelamatkan mereka. Dan dia pasti akan dapat membuktikan kebenaran keyakinan hati istrinya. Sesudah memasuki kamar dan mengambil buntalan pakaian mereka, dengan cepat Sin Leong lalu meninggalkan Los Men dan kembali ke rumah Chiu Hai San. Hai San dan dua orang istrinya menyambut dengan gembira, akan tetapi mereka memandang heran dan kecewa ketika melihat betapa Sin Leong datang sendirian saja tanpa istri dan putranya. Akan tetapi timbul kekhawatiran dalam hati mereka ketika melihat wajah Sin Leong yang nampak muram. Leong Koko, mana dia? Mana istrimu dan putramu? Tanya kuilin mari kita berbicara di dalam, kata Sin Leong yang masih bersikap tenang, namun pada wajahnya jelas membayangkan kegelisahan. Dengan hati penuh kekhawatiran dan ketegangan, Chiu Hai San dan dua orang istrinya bersama Sin Leong masuk ke dalam rumah dan di ruangan dalam, Sin Leong menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi menimpa istri dan putranya di Los Men itu. Inilah sampul undangan itu, katanya sebagai penutup dan menunjukkan sampul dengan tulisan merah itu kepada mereka. Sungguh kurang ajar seru kuilin. Mengundang dengan kere demikian, orang macam apa dia itu seru kuilin kedua orang yonya ini tentu saja merasa marah sekali. Akan tetapi, seperti juga sikap Sin Leong, Chiu Hai San menghadapi persoalan ini dengan tenang sekali. Dia mengamati sampul itu dan alisnya berkerut. Hmm, Pak San Kuo Wee, engkau mengenalnya, Moing Hu, adik ipar tanya Sin Leong sambil menatap wajah adik ipar yang lebih tua 4-5 tahun darinya itu. Chiu Hai San menggelengkan kepala. Aku tidak pernah bertemu dengan dia, akan tetapi namanya sangat terkenal di dunia Kang Ou, terutama di daerah utara. Dia tidak pernah mencampuri urusan Kang Ou dan tidak pernah pula mengganggu pekerjaanku, dan dia terkenal angkuh, merasa bahwa dia memiliki tingkat yang tinggi sekali. Pengaruhnya amat besar, kekayaannya juga amat besar. Dia bergerak di kalangan atas, di antara pembesar-pembesar tinggi, bahkan pengaruhnya terasa sampai di kota raja. Akan tetapi kabarnya dialihai bukan main hingga terkenal sebagai datuk daerah utara. Sungguh mengherankan sekali. Dia tinggal di kota Taigoan di Provinsi Shansi, bagaimana kini dia dapat bergerak sampai ke sini, dan bagaimana dia tahu pula bahwa engkau berada di sini? Taigoan tidak dekat dari sini, agaknya tidak mungkin kalau dia mengirim orang-orang itu dari sana. Sudah pasti dia berada di dekat kota ini atau bahkan mungkin di dalam kota, kata Sin Leong. Ahaha, benar. Aku ingat sekarang. Di kota ini terdapat seorang pembesar kejaksaan yang baru saja datang, baru pindahan dari Taigoan. Mengingat bahwa Pak San Kui itu terkenal mempunyai hubungan baik dengan para pembesar, sangat boleh jadi sekali apabila dia datang berkunjung kepada Chiong Taijin itu dan kini berada di kota ini. Akan tetapi entah bagaimana dia dapat tahu bahwa engkau berada di kota ini, Tia Taihiap. Hal itu dapatku selidiki, sekarang tolong katakan di mana adanya gedung Chiong Taijin itu. Aku akan menyelidiki ke sana. Mari kuantar, Taihiap. Aku akan membantumu. Jangan, Moihu. Engkau adalah orang yang tinggal di kota ini, sangat tidak baik apabila engkau sampai tersangkut, apalagi menentang seorang pembesar kota. Kau tunggulah saja di sini, aku pasti akan dapat membebaskan anak istriku. Karena alasan ini memang tepat, Haesan tidak berani memaksa dan dia lalu memberi tahu di mana letak rumah tempat tinggal pembesar itu. Setelah menerima penjelasan, Sin Leong segera berangkat untuk menyelidiki, diantarkan oleh pandangan mata penuh rasa khawatir dan pesanan agar berhati-hati dari kuilan dan kuilin Sin Leong memasuki pintu gerbang depan gedung besar itu dengan hati tabah. Dia tahu bahwa dia memasuki pekarangan seorang pembesar yang berkuasa, akan tetapi karena hal ini menyangkut keselamatan anak dan istrinya, jangankan hanya gedung pembesar kejaksaan, biarpun istana kaisar sekalipun akan dimasuki kalau perlu. Beberapa orang prajurit penjaga langsung maju menghadangnya dan seorang di antara mereka menegurnya, Hai, siapa engkau berani memasuki pekarangan ini tanpa izin? Dengan sikap gagah Sin Leong berkata, Aku datang untuk bertemu dengan Pak San Kui. Katakanlah kepada Pak San Kui bahwa pendekar lembah naga sudah datang memenuhi undangannya. Enam orang prajurit itu terkejut dan saling pandang. Mereka adalah pengawal-pengawal dari Ciong Taijin, dan karena mereka pun datang dari Tai Goan, maka tentu saja mereka mengenal siapa adanya Pak San Kui dan mereka pun tahu bahwa datuk itu kini menjadi tamu majikan mereka. Walaupun hanya kabar angin dan tidak secara langsung, mereka sudah mendengar pula bahwa Pak San Kui mengundang seorang pendekar yang disebut pendekar lembah naga. Maka, ketika mendengar pengakuan Sin Leong mereka menjadi terkejut. Tunggulah, tunggulah kami melapor dulu, kata mereka dan seorang di antara mereka segera lari masuk ke dalam. Sin Leong menanti dengan tenang, berdiri tegak seperti patung memandang ke arah pintu rumah gedung itu. Apakah anak dan istrinya berada di dalam gedung itu? Apakah masih dalam keadaan selamat? Tiba-tiba muncul serombongan orang yang berpakaian biasa, orang-orang yang bertubuh tinggi besar dan bersikap angkuh. Mereka keluar dari dalam pintu lantas menghampirinya dengan lagak memandang rendah sambil tertawa-tawa. Seorang di antara mereka, yang bercambang bauk, segera menghadapinya dan memandang dari atas sampai ke bawah, seolah-olah tidak percaya bahwa yang disebut pendekar lembah naga itu hanya seorang pria biasa saja, dengan pakaian sederhana dan tubuhnya yang sedang. Engkau kah yang bernama Chia Sin Leong tanyanya, nada suaranya seperti kebiasaan seorang pembesar tinggi bertanya kepada seorang rakyat kecil, seperti orang yang duduk di tempat tinggi bertanya kepada orang yang berjongkok jauh di bawahnya. Sin Leong adalah seorang pendekar sakti yang sudah penuh gemblengan hidup, maka dia hanya tersenyum saja melihat tingkah ini, seperti seorang dewasa yang melihat tingkah seorang gocah nakal. Dia sendiri pernah tinggal di istana, pernah menjadi adik angkat seorang pangeran, maka dia banyak mengenal watak pembesar seperti ini. Akan tetapi dia pun dapat menyangka bahwa orang ini hanyalah kaki tangan pembesar, semacam pengawal atau tukang pukul, dan biasanya memang para tukang pukul atau pembantu yang kasar-kasar ini jauh lebih congkak daripada si pembesar itu sendiri. Memang demikianlah keadaan kita manusia di dalam dunia ini. Kita selalu ingin merasa lebih tinggi daripada orang lain, lebih pandai, lebih tampan, lebih kuat, lebih berkuasa dan segala macam lebih lagi. Dari manakah timbulnya ketinggian hati atau kecongkakan, keangkuhan dan kesombongan itu? Kita selalu menciptakan suatu gambaran tentang diri sendiri, gambaran yang diambil dari segi baik dan segi lebihnya saja, dan untuk mempertahankan gambaran inilah maka kita bersikap angkuh terhadap orang lain yang kita anggap lebih rendah dari kita. Kalau kita menginginkan untuk memiliki gambaran diri yang demikian tingginya akibat kita melihat kenyataan kita yang rendah, seperti para pembantu pembesar itu. Kenyataannya sehari-hari, mereka itu merupakan bawahan, dan kenyataan itu membuka mata bahwa mereka itu jauh lebih redah daripada atasan mereka. Oleh karena itu timbul keinginan untuk memiliki gambaran diri yang tinggi, dan hal ini menimbulkan sikap yang congkak seolah-olah dia sudah menjadi seorang yang tinggi kedudukannya seperti yang digambar-gambarkannya itu. Setiap orang ingin menonjolkan diri agar dianggap paling tinggi, paling pandai, dan segala macam paling lagi. Dan semua ini tentu saja menimbulkan konflik, baik konflik dalam batin sendiri antara kenyataan dan penggambaran, juga konflik keluar menghadapi orang lain. Gambaran diri ini pasti timbul kalau kita tidak waspada, tidak sadar. Sebaliknya, kalau kita mau membuka matu dan setiap saat waspada kepada diri sendiri, menghadapi kenyataannya tanpa memejamkan mata, melihat segala kekurangan dan kekotoran diri sendiri, maka akan nampaklah oleh kita bahwa yang ingin menonjolkan diri itu, yang menciptakan gambaran diri yang tinggi-tinggi itu, bukan lain adalah juga si aku, si pikiran yang menimbulkan segala kekotoran itulah. Penglihatan yang amat jelas ini akan menimbulkan pengertian dan ini adalah kesadaran sehingga kita pun terbebaslah dari cengkeraman si aku yang ingin menonjolkan diri itu dan lenyap pula segala kecongkakan dan kesombongan yang menguasai diri kita. Sin Leong tidak merasa heran melihat lagak dan tingkah orang tinggi besar bercambang bauk itu. Dia mengangguk dan berkata, Benar, aku bernama Chia Sin Leong. Hem, si kumis tebal itu mengurut-urut kumisnya. Jadi engkau inikah orangnya yang berjuluk pendekar lembah naga? Sin Leong tersenyum pahit, akan tetapi dia mengangguk sebagai jawaban. Bagus, cuan besar kami memanggilmu, marilah kau ikuti kami untuk menghadap beliau. Setelah berkata demikian, si cambang bauk itu bersama dengan empat orang temannya, segera melangkah lebar keluar dan mereka lalu meloncat ke atas punggung kuda mereka yang sudah tersedia di situ, dan melarikan kuda mereka keluar. Pendekar lembah naga, mari kau ikuti kami. Pendekar lembah naga? Hahaha si cambang bauk tertawa bergelak. Sin Leong maklum bahwa mereka itu sengaja hendak menghinanya, atau mungkin juga mencobanya, dan tentu semua itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan mereka, maka dia pun tidak banyak cerwet, lalu melangkah keluar membayangnya lima orang yang menunggang kuda itu. Dan mereka lalu menuju ke barat, ke tepi kota di mana terdapat sebuah jembatan yang menyeberangi sebuah sungai yang cukup lebar. Mereka sengaja membalapkan kuda sambil beberapa kali mereka menengok ke belakang dan tertawa bergelak karena tidak lagi melihat bayangan Sin Leong. Mereka menyeberang jembatan lantas memblok ke kiri di mana terdapat sebuah taman bunga yang sunyi dan menghentikan kuda mereka di depan pintu gerbang taman, lalu menuntun kuda mereka memasuki taman menuju ke sebuah pondok di tengah taman itu. Mereka menengok ke belakang dan ketika tidak melihat Sin Leong, maka mereka tertawa makin keras. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawa mereka itu berhenti di tengah-tengah setelah mereka melihat ada seorang laki-laki berada di depan mereka, di depan pondok itu dan mereka mengenal laki-laki itu bukan lain adalah Chia Sin Leong yang tadi mereka tinggalkan. Wajah mereka menjadi pucat, mati mereka terbelalak dan bahkan dua orang di antara mereka menggosok-gosok mati mereka karena tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Tadi pria itu mereka tinggalkan dan mereka terus membalapkan kuda. Tidak nampak pria itu menyusul ataupun melanggar mereka, bagaimana tahu-tahu pria itu telah mendahului mereka dan berada di tempat itu. Apakah dia seperti siluman yang pandai menghilang? Tentu saja tidak. Mereka tidak tahu betapa Sin Leong menggunakan ginkang, berlari cepat bagaikan terbang, lalu berloncatan ke atas genteng ruang-rumah penduduk mendahului mereka jauh sebelum mereka tiba di jembatan itu. Nah, di mana adanya paksan kulitannya Sin Leong ketika mereka tiba di depannya? Ada, ada, mari silakan masuk, kata si cambang bauk, kini sikapnya agak berbeda dan agak merendah karena dia kini mulai mengerti bahwa orang yang berjuluk pendekar lembah naga ini ternyata bukan hanya bernama kosong belaka. Demikianlah ciri dari orang yang sudah diperhamba oleh gambaran dirinya sendiri. Selalu bermuka-muka dan menjilat-jilat apabila bertemu dengan orang yang dianggapnya lebih berkuasa, lebih pandai dan lebih daripada gambaran dirinya sendiri, akan tetapi selalu bersikap congkak, sombong dan menekan kepada orang yang dianggapnya lebih rendah daripada dirinya sendiri. Seorang penjilat tentulah seorang penindas pula. Dapatkah kita hidup bebas dari sikap menjilat atasan dan menindas bawahan? Tentu dapat kalau kita tidak membangun gambaran diri sendiri sehingga kita bersikap wajar terhadap semua orang dari segala macam tingkat. Apakah kita dapat hidup bebas dari sikap menjilat atasan dan menindas bawahan? Tentu dapat selama kita tidak membangun gambaran diri sendiri sehingga kita bersikap wajar terhadap semua orang dari segala macam tingkat. Dengan diantar oleh lima orang itu, mereka memasuki seram di depan, kemudian hanya si cambang bauk saja yang mengantarnya masuk ke dalam pondok. Dari luar saja sudah terdengar suara beberapa orang bercakap-cakap dan tertawa-tawa di dalam pondok itu. Begitu mereka berdua tiba di pintu yang menembus ke ruangan dalam, si cambang bauk berkata dengan ada suara penuh hormat. Loh ya, pendekar lembah naga sudah datang menghadap. Sin Leong yang sudah tiba di pintu itu memandang dengan penuh perhatian. Hatinya lega bukan main ketika dia melihat istrinya dan puterannya berada di antara beberapa orang yang duduk mengelilingi sebuah meja panjang bundar yang berada di tengah ruangan itu, meja yang penuh dengan hidangan yang masih mengepul panas. Istrinya duduk dengan tenang dan wajahnya berseri ketika melihat dia. Puterannya juga duduk dengan anteng, akan tetapi Han Tiong segera berkata ketika melihat dia. Ayah! Aku tahu ayah pasti datang menyusul kami. Sin Leong melihat seorang kakek memandang kepadanya sambil tersenyum lebar. Kakek ini berusia kurang lebih 60 tahun, berwajah tampan dan bertubung jangkung. Dia mengenakan pakaian seperti seorang hartawan, tangan kanannya memegang sebatang huncwe yang tidak mengepulkan asap dan sikapnya ramah. Kuncirnya tebal dan panjang dan kepalanya memakai topit terhias laman bunga emas. Orang yang duduk di sebelah kiri kakek hartawan ini jelas seorang pembesar, tidak sukar dikenal dari pakaiannya. Orang ini sudah berusia lima puluhan tahun, dengan sepasang metu yang cerdik, metu seorang pembesar yang mudah menjadi berbeda sinarnya kalau melihat tumpukan uang banyak, dan pembesar ini agaknya kelihatan tegang, sebentar dia memandang ke arah tamu yang baru datang, sebentar kemudian ke arah si hartawan itu. Selain dua orang ini dan bicu serta hentiong, nampak pula duduk di situ tiga orang pria yang usianya kurang lebih empat puluh tahun, berpakaian seperti jago-jago silat dan sikap mereka amat menghormat dan pendiam, sesuai dengan sikap orang-orang yang memiliki kepandaian silat tinggi. Belasan orang pengawal si pembesar dan pengawal si hartawan, hal ini dapat dilihat dari pakaian mereka, berdiri di sekeliling tempat itu melakukan penjagaan. Mendengar seruan hentiong yang kegirangan melihat munculnya ayahnya, si hartawan itu tertawa. Haha, anaknya gagah berani dan ternyata ayahnya juga tidak mengecewakan. Tia Si Chu, sudah lama aku mendengar nama besarmu, dan sekarang gembira sekali dapat bertemu. Silakan duduk, dia menunjuk ke arah bangku di dekat bicu yang memang agaknya sudah dipersiapkan. Sin Leong lantas memasuki ruangan itu dengan sikap tenang, kemudian dia pun duduk di atas bangku yang telah dipersiapkan untuknya itu. Sejenak dia bertukar pandang dengan istrinya dan dari sinar mata istrinya dia tahu bahwa tidak terjadi sesuatu dengan anak istrinya, hanya istrinya minta kepadanya agar berhati-hati, maka legalah hatinya. Tanpa kata-katapun, hanya dengan saling bertukar pandang, dia sudah bisa mengetahui isi hati istrinya yang tercinta. Apakah Wan Gwe, Si Wan Hartawan, yang mengundangku ke sini tanya Sin Leong sambil mengeluarkan sampul itu, meletakkannya di atas meja di hadapannya. Melihat sikap pendekar itu yang demikian tenang, sama sekali tidak mau memberi hormat kepadanya dan kepada si pembesar, lantas mendengar pendekar itu menyebut Wan Gwe kepadanya, kakek Hartawan itu tertawa bergelap dan suara ketawanya bergema di dalam ruangan itu sehingga ruangan itu seolah-olah tergetar hebat. Diam-diam Sin Leong terkejut dan kagum. Ternyata kakek ini memiliki kikang yang kuat sekali. Teringatlah dia akan penuturan ayahnya bahwa para datuk itu memiliki kepandayan yang tinggi, bahkan kabarnya tidak kalah tinggi dibandingkan kepandayan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Maka dia bersikap hati-hati dan dia pun mengerti mengapa istrinya menghendaki dia berhati-hati. Tentu istrinya juga melihat betapa lihainya kakek itu dan betapa bahaya mengancam di tempat itu. Hahaha, sungguh sikapmu gagah sekali, Chia Shichu. Benar, akulah yang mengundangmu ke sini. Aku disebut orang Pak San Kui dan daerah utara adalah wilayahku. Sudah lama aku mendengar namamu yang besar, akan tetapi karena engkau sudah menjadi orang kesayangan istana, dan engkau bahkan dihadiahi istana lembah naga sehingga engkau tinggal di luar tembok besar, maka jelas bahwa lembah naga tidak termasuk wilayahku. Sayang aku tidak sempat datang berkunjung ke lembah naga, sungguhpun di antara kita terdapat hubungan yang cukup dekat sekali. Sin Leong memandang heran dan dengan penuh selidik dia menatap wajah yang tampan itu, lalu dia berkata, apa yang lociampua maksudkan? Wajah tua yang masih tampan itu kelihatan berseri gembira. Agaknya dia senang sekali mendengar pendekar itu mengganti sebutan, tidak lagi wan gewe tapi lociampua, sebutan bagi golongan tua yang gagah perkasa, sebab sebutan itu menandakan bahwa Sin Leong mengakui dia sebagai seorang tokoh tinggi dalam dunia persilatan. Dia tidak tahu bahwa sebutan yang digunakan oleh Sin Leong itu bukanlah suatu penjilatan, melainkan karena memang sudah menjadi watak Sin Leong untuk bersikap rendah hati. Ingatkah si Chu kepada mendiam pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli ketika dia melihat wajah Sin Leong berubah mendengar nama itu, dia lalu tertawa. Ya, Hek Hiat Moli telah tewas di tangan si Chu yang gagah perkasa dan itu memang salahnya sendiri, dia diperalat oleh pemerontak. Ketahuilah bahwa Hek Hiat Moli masih terhitung bibi guru luar dariku, sungguhpun di antara kami tidak pernah ada hubungan apapun. Maka, tentu saja sejak lama aku merasa kagum kepadamu, Chia Si Chu, dan ingin sekali aku tahu dan mengenalmu, terutama mengenal kepandayanmu. Sayang bahwa engkau tinggal di Lembah Naga, di luar wilayahku. Kemudian dari teman-temanku aku mendengar bahwa si Chu turun gunung, keluar dari Lembah Naga mengunjungi Chin Ling Pai. Haha. Mendengar kesempatan baik muncul itu, tentu saja aku langsung mengutus orang-orangku untuk membayangimu dan sesudah tiba di sini, karena kebetulan sekali aku pun sedang berada di Lok Yang, maka aku sengaja mengundang si Chu untuk bertemu. Diam di An Sin Leong berpikir. Ker-ker yang dipergunakan oleh orang ini memang aneh dan juga kasar, akan tetapi itulah ciri-ciri sepak terjang seorang datu kaum sesat dan orang ini pun, tak luput daripada penyakit sombong dan congkak sekali. Betapapun juga, harus diakui bahwa orang ini sangat lihai dan mempunyai pengaruh yang luas sehingga tahu akan kedatangannya di Chin Ling Pai. Sekarang tahulah dia mengapa kakek ini dapat mengundangnya, tentu ada pula orangnya yang bekerja di lasmen itu. Lociampuat telah mengundangku, bahkan telah mengundang istri dan anakku pula, untuk kehormatan itu aku mengaturkan terima kasih. Sekarang, setelah kami tiba di sini, apa yang Lociampuat kehendaki? Hahaha, pertama-tama hanya ingin berjumpa dan berkenalan. Nah, mari, Chia Shichu, Tuan Yeo dan kau anak yang baik, ah, siapa tadi namamu tanya kakek itu kepada Han Tiong? Namaku Chia Han Tiong, jawab anak itu. Nah, marilah kalian bertiga makan minum, menjadi tamuku, atau juga tamu Chiong Taijin yang terhormat. Orang yang berpakaian pembesar itu pun lalu berkata, benar, Chia Shichu, mari silakan. Kita berkumpul sebagai sahabat. Diam-diam Sin Leong merasa heran sekali dengan sikap orang itu. Apa artinya semua ini? Mula-mula dia diundang secara kasar, yaitu dengan memaksa istri dan anaknya, lalu di sini diperlakukan dengan hormat. Terima kasih, katanya dan dia pun bersama istri dan anaknya. Kita mulai makan minum bersama. Tadi sudah ku katakan bahwa biarpun antara mendiam Hek Hiat Moli dan aku terdapat pertalian perguruan, namun aku sama sekali tidak mencampuri urusannya. Dan engka sendiri sebagai seorang pendekar di luar tembok besar sangat patut menjadi sahabatku, Chia Shichu. Maka biarlah undangan ini bisa juga kau anggap sebagai tanda persahabatanku kepadamu. Hem, tentu ada udang di balik batu, pikir Sin Leong. Terima kasih. Lo Ciampua sudah bersikap manis budi, kami mengucapkan terima kasih. Hanya ada sedikit hal yang membuat bingung kepadaku. Kel aku mengundang anak istrimu, bukan? Hahaha. Kembali Sin Leong diam-diam mengakui kelihayan orang ini. Dia harus berhati-hati sekali terhadap orang yang memiliki kecerdikan ini. Benar, Lo Ciampua. Aku tidak mengerti, dan apakah Lo Ciampua juga mengetahui betapa kira mengundang anak istriku itu dilakukan oleh anak buah Lo Ciampua? Hahaha, tentu saja. Apakah kau kira mereka itu tidak takut mati melakukan sesuatu di luar apa yang kuperintahkan? Hmm, kalau begitu, mengapa ada sikap kasar terhadap anak istriku itu? Lo Ciampua tanya Sin Leong, hatinya dipenuhi rasa penasaran mengapa sikap terhadap anak istrinya itu jauh berbeda dengan sikap kakek itu sekarang. Sebelum menjawab, kakek itu mengisi huncuenya dengan tembakau dan salah seorang di antara para pengawal yang berdiri di belakangnya cepat-cepat menyalakan api untuk membakar tembakau di mulut huncue. Sesudah mengisap-isap dan tembakau itu mulai terbakar, maka asap yang berbau keras mulai tercium di ruangan itu. Kakek ini kemudian menghembuskan asap tipis dari mulutnya, memandang kepada Sin Leong lalu berkata, Semua itu dilakukan untuk mengujimu, Si Chu. Mengujiku? Ya, untuk mengujimu, apakah engkau memang seorang pendekar besar seperti yang namanya ku dengar selama ini ataukah hanya seorang pendekar kasar yang mudah sekali menuruti kemarahan hatinya? Akan tetapi ternyata sikapmu sangat mengagumkan, layak menjadi seorang pendekar besar dan lebih patut lagi menjadi sahabatku. Sesudah makan minum itu selesai, kakek yang berjuluk Pak San Kui itu memberi tanda dengan tangannya dan para pengawal cepat membersihkan semua bekas makanan dari atas meja, kemudian meja itu pun disingkirkan atas isyarat Pak San Kui. Melihat ini, Sin Leong dapat menduga bahwa tentu bukan hanya berakhir dengan makan minum saja, dan karena dia tidak ingin membuat bibit permusuhan dengan siapapun juga, maka dia pun cepat berkata, Lociampual, kami bertiga sudah menerima kehormatan dan kebaikan lo dan pual, mudah-mudahan lain waktu kami dapat membalas dan mengundang Lociampual ke lembah naga. Sekarang, perkenankan kami untuk meninggalkan tempat ini. Kakek itu bangkit berdiri dan mengangkat tangan kirinya ke atas, mengepulkan asap dari mulutnya. Aha, Chia Shichu, orang-orang seperti kita ini saling mengagumi dalam ilmu silat, tentu saja. Kini kita telah saling jumpa, tanpa melihat ilmu silat Shichu yang disohorkan orang di seluruh dunia, mana bisa dibilang lengkap? Shichu, mereka bertiga ini adalah murid-murid kepala dariku, dan boleh dibilang mewakili aku di dalam segala hal, juga untuk mengenal ilmu silat Shichu. Oleh karena itu, marilah Shichu perlihatkan kepandainmu agar perkenalan di antara kita dapat lebih matang. Sin Leong mengerutkan alisnya. Dia sudah menduga bahwa memang kesitulah maksud tuan rumah dan tentu saja sedikitpun dia tidak merasa gentar untuk berhadapan dengan siapapun juga yang akan menguji kepandainya. Akan tetapi, sesudah bertahun-tahun dia mengasingkan diri dari dunia Kang Ou, dia tidak mempunyai nafsu sama sekali untuk kini menceburkan diri dalam pertikaian dan permusuhan, maka dia pun sama sekali tidak bernafsu untuk mengadu ilmu. Lo Chiampual, telah bertahun-tahun aku tak pernah lagi berurusan dengan dunia perselatan dan tidak pernah bertanding, maka kalau Lo Chiampual menghendaki, biarlah aku mengaku kalah saja, katanya sambil menjura. Melihat ini, Bicu mengerutkan alisnya. Memang benar dia tidak pernah diganggu, juga Han Tiong tidak pernah diperlakukan kasar. Akan tetapi, Kero menangkap dia serta Han Tiong merupakan hal yang merendahkan sekali. Kalau sekarang suaminya secara begitu saja mengalah dan mengaku kalah, bukankah hal itu akan menanamkan sesuatu yang dapat membuat putranya akan merasa rendah diri? Dia sendiri tidak menginginkan putranya menjadi jagoan yang mengandalkan ilmu silat mengangkat diri, akan tetapi lebih-lebih dia tidak menghendaki putranya kelak menjadi seorang yang rendah diri dan penakut tentunya. Lo Chiampual ini sudah menghargai kita karena ilmu silatmu, kalau engkau sekarang tidak melayani permintaannya, bukankah akan sia-sia saja semua kebaikannya itu di dalam ucapan ini tentu saja terkandung dorongan mengingatkan kepada Sin Leong, betapa istri dan anaknya telah dijadikan tawanan namun disembunyikan di dalam kata kebaikan itu. Wajah Sin Leong menjadi merah mendengar ucapan istrinya itu. Pula sejak tadi Han Tiong menyatakan ingin melihat engkau mengadu ilmu dengan sihak cuan rumah setelah dia diberitahu bahwa sihak cuan rumah mempunyai banyak jagoan, sambung pula bicu dengan nada suara mendesak suaminya. Hahaha, Chia Si Chu terlalu merendahkan diri, dan Toan Yeo sungguh patut bangga memiliki suami seperti Chia Si Chu. Nah, lekas kalian bertiga perkenalkanlah dirimu kepada Chia Si Chu katanya sambil menggerakkan huncuinya. Tiga orang laki-laki yang kelihatan seperti jagoan itu, dan yang sejak tadi memang sudah siap-siap, sekarang bangkit dari tempat duduk mereka kemudian memberi hormat kepada Paksan Kui dengan hormat sekali. Toe Chu bertiga mentaati perintah Su Hu, kata seorang di antara mereka dan ketiganya lalu menjurah kepada Sin Leong. Kami bertiga mendapatkan kehormatan untuk melayani Chia Si Chu. Silakan. Sin Leong tersenyum. Dia maklum bahwa kakek yang menamakan dirinya datuk dari utara itu, yang merasa menjadi orang nomor satu di utara, tentu saja menjual mahal dirinya sendiri dan sekarang hanya mengutus tiga muridnya untuk maju, karena memang niatnya hanya menjajaki lebih dulu sampai di mana kepandainya. Aku tidak boleh terlalu menonjolkan diri, pikir Sin Leong yang cerdik. Bila dianggap terlalu berbahaya bagi kakek ini, tentu datuk sesat ini akan mencari jalan mengalahkannya. Akan tetapi kalau sebaliknya, dia tidak dianggap sebagai saingan berbahaya, mungkin dia akan dapat membebaskan diri dari bibit permusuhan. Maka dia pun lalu bangkit berdiri dan menjurah kepada Paksan Kui. Harap lociampu tidak mencertawai kebodohanku. Sudah lama sekali aku tidak pernah bertanding, rasanya kaku dan canggung, dan dia pun lalu menuju ke tengah ruangan yang sudah dibersihkan itu, menghadapi tiga orang yang kini sudah siap menantinya. Hem, kalian hendak maju berbareng Sin Leong sengaja bertanya dengan suara ragu untuk memperlihatkan bahwa dia cukup jari dan ragu. Hahaha, jangan khawatir, Chia Shichu. Murid-muridku ini hanya ingin menguji kepandayan, dan mereka hendak menggunakan silat kerabungan yang hanya dapat dimainkan oleh tiga orang, kata Paksan Kui sambil mengepulkan asap huncuenya, sikapnya congkak sekali, dan jelas bahwa dia memandang rendah pada Sin Leong setelah melihat sikap pendekar itu. Gicu yang sudah mengenal betul watak suaminya sebagai seorang pendekar sakti yang tidak pernah mengenal takut, kini merasa sangat penasaran. Dia tahu bahwa suaminya sengaja bersikap demikian, dan inilah yang dia tidak mengerti hingga membuatnya amat penasaran. Mengapa suaminya tidak robohkan saja mereka semua itu agar mereka mengenal betul siapa adanya pendekar lembah naga? Demikian pikirnya, maka dia memandang semua itu dengan alis berkerut.